Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya lor yang dimana dalam video kali ini saya akan membahas tentang motor VKJR atau karburator VKJR yang dimana ada yang bertanya itu kenapa motor VKJR atau Jupiter Jet Robot ketika pagi itu susah langsam dan susah hidup Oke yang pertama saya akan jelaskan satu persatu ini masalahnya apa jadi masalahnya sebenarnya kalau yang sudah paham dan sudah tahu itu sepele ya atau gampang banget dan mungkin buat pengguna VKJR itu bingung bingung harus diapain dan yang pasti akan tanya ke bengkel ya jadi saya disini akan menjelaskan apa saja yang perlu dipahami dan sebenarnya sih harus ada yang diganti tapi tapi tidak diganti juga tidak apa-apa dan sekarang saya akan jelaskan cara mengakalinya ya dan yang pertama jika ini adalah fungsi-fungsi ini disini ada pilot jet disini ada menjet ya yang besar ini jadi kegunaan menjet ini adalah untuk asupan bensin ya yang ke mesin yang dimana ketika di RPM atas ketika kurang tenaga itu ini kurang besar jadi semisalaan VKJR kalian di RPM atas itu kurang tenaga atau bedalah dibawah larinya jadi kalian bisa menaikkan lubang ini dan untuk cara mengakalinya untuk kalian yang masih belajar jangan coba-coba kalian membesarkan lubang-lubang ini ya jangan sekali-kali kalian membesarkan lubang-lubang ini nanti akibatnya motor kalian akan berbed dan lebih bagusnya dan disini untuk VKJR itu ukurannya 100 ya jadi kalian bisa menaikkan ke 110 disini angka disini ada angkanya terlalu disini angkanya 100 kalian bisa menaikkan nya di angka 110 kalian beli ya ada ini ada yang ukuran 110 nah selanjutnya saya akan bahas disini pilot jet dan ini sebenarnya masalahnya ada pada pilot jet ya ketika pagi susah hidup dan susah langsung dan ingat ini juga jangan sekali-kali kalian membesarkan lubang ini sebenarnya lubang ini kurang besar ya karena asupan bensin pagi itu kurang 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 banyak jadi otomatis motor akan susah hidup jadi ini harus diperbesar dan untuk cara mengakalinya lebih bagusnya ini diganti dan ini untuk ukuran VKJR ini 17,5 kalian bisa menaikkan ke angka 20 ya 20 dan selanjutnya jika kalian jika kalian ragu untuk mengganti bagian sini kalian bisa menyetel bagian angin tersebut ya yang dimana ukuran sekarang saya tengas yang dimana ukuran setelan angin ini ini fungsinya setelan angin ya jadi ukuran standar setelan angin dari pabrik itu itu adalah tiga putaran atau bisa dibilang satu setengah ya satu setengah itu satu putaran eh tiga putaran jadi kalau hitungan benarnya itu dikasih satu setengah kalau ukuran dari pabrik jadi kalian bisa bisa memutar balikan atau kalian balikan putranya yang tadinya satu tiga putaran kalian cukup dengan dua putaran caranya seperti ini ya ini semisalkan dipasang di mesin ya kalian jangan bongkar ini dulu ini cara cara efektif atau kemungkinan besar ini kurang setelan saja jadi kalian jangan dibuka dulu tapi kalau karbu kalian belum lama di kuras atau dibersihkan mending dibersihkan dulu jadi seperti ini kalian pentokkan dulu pentokan dulu seperti ini ya nah ini obeng min ini ya obeng min ini lurusnya seperti ini ya lurusnya seperti ini mentoknya seperti ini jadi kalian puter puter sampai titik seperti tadi jadi harus sejajar seperti tadi ini adalah satu putaran dan begini kalian pentokan lagi seperti titik tadi oke sekarang mudahnya seperti ini saya kasih tanda nah sekarang sudah saya kasih tanda ya dan ini setelan angin itu tempat obengnya itu sejajar dengan tanda dengan tanda ini ya dengan tanda ini jadi kalian masukkan kalian pentokkan dulu sini kalian puter seperti ke titik yang tadi ke titik yang tadi seperti ini nah ini adalah satu putaran ya dan kalian puter lagi tepat pada satu titik tadi nah sejajar seperti ini kita masuk pada dua putaran dan nah ukuran standar dari pabrik ini adalah tiga putaran atau dibilang bisa dibilang satu setengah ya satu setengah putaran jadi Hai kalian cukup memutar bagian sini yaitu dengan satu putaran jadi seperti ini kalian setel angin pada motor Vega ZR kalian atau Jupiter Z robot kalian yaitu satu putaran jika dan ingat nantinya juga langsam kita besarkan lagi kita setel ulang ya kita setel ulang besarkan lagi jadi kita paskan supaya langsam tidak mati ya ketika disini kita tutup sedikit langsam itu akan mengecil jadi kita harus membesarkan langsamnya ya jadi kalian putar ke sini putar searah jarum jam ya putar ke sini sedikit saja kalian cari di mana motor tidak mati ya Oke jika sudah setel seperti ini dan motor kalian tetap pagi-pagi tidak mau hidup atau susah hidup kalian harus mengganti bagian pilot chat ini ya bagian pilot chat ini ukuran 20 Oke itu saja yang bisa saya jelaskan ya semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian eh kurang lebihnya saya mohon maaf jika penjelasan saya terlalu singkat atau kurang detail kurang lengkap karena saya masih belajar dalam penjelasan membuat tutorial pada YouTube ya Hai dan jika ada pertanyaan silahkan tanya-tanya pada kolom komentar jangan sungkan-sungkan Insya Allah saya kalau ada waktu saya akan balas dan saya akan bantu masalah tentang motor kalian jika ingin request tentang tutorial kalian tulis pada kolom komentar dan untuk FB saya itu namanya Citraf motor ya sama seperti yang pada nama YouTube Oke jangan lupa like share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi tentang sepeda motor ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh